Ya, tolong diperingatkan Ya Sudah Pak Refi, Mas Refi Sudah ya Jadi mohon pengertian bersama Di forum ini kita Sopan Dengan menggunakan bahasa yang baik Sesuai dengan adat kebiasaan Masyarakat Indonesia Ya, mohon kita bisa saling menghormati Ya, contohnya sekarang ini Saya mempersilahkan Pak Todung tidak menggunakan istilah Mas Karena beliau adalah Dubes tadinya Silahkan Pak Todung Jadi saya tidak berani mengundang Mempersilahkan Mas Todung saya tidak berani Karena mantan Dubes Yang juga termasuk Yang Mulia Silahkan Pak Todung Terima kasih Yang Mulia Berikutnya Prof Oto atau Prof Yusrael Saya persilahkan Oh yang di belakang Kalau Mas Hotman Sudah ada protes Jadi menggunakan bahasa yang baik Jangan menggunakan bahasa yang Tapi saya yakin kita semua Saling menghormati Silahkan Pertama-tama saya mengucapkan Terima kasih hormat yang seting tingginya Kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat Karena setelah Kita tadi 3,5 jam Diskusi tentang IT Ternyata hanya satu pertanyaan Dari Pak Arief Hidayat Yang mengatakan Kalau memang akhirnya yang dipakai adalah Manual dan Perhitungan berjenjang Ngapain kita ribu-ribu lagi Bicara si rekap Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat Ya Yang didihat adalah Manual dan perhitungan berjenjang Ngapain kita bahas-bahas lagi Tentang si rekap ini Ya Sekali lagi Saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat Karena Bapak sudah mengingatkan kami Bahwa kami ini adalah Sarjana Hukum Dari tadi kita kuliah Kuliah komputer Pertanyaannya apa Pertanyaannya apa Pak Otman Sebentar Pak Otman Tadi pada waktu Mengirim tabik Saya lihat cincinnya Bagus-bagus itu Pertanyaan saya Surara Asaksi Kalau ternyata Yang dipakai Dalam SK Pengumuman final Perhitungan suara Adalah manual Dan perhitungan berjenjang Bukan hasil dari si rekap Masih perlu enggak Bapak kuliah disini Masih perlu enggak Kita bahas tentang si rekap Ya Masih perlu enggak Bapak Masih perlu enggak Saksi menjawab pertanyaan Dari Pak Reply Dan Bambang Yang selalu ngehel Tentang si rekap ini Pak Otman Tadi saya sudah tegaskan Ini didalilkan Kami makamah Berkepentingan Mendapatkan penjelasan Soal ini Jadi Jangan dianggap Kehadiran orang itu Tidak penting Kami menganggap penting Jadi jangan persoalkan Kehadirannya lagi Oke Pertanyaannya apa sekarang Pertanyaannya Apakah Saksi setuju Karena yang diumumkan Itu adalah Perhitungan manual Dan berjenjang Bukan hasil dari si rekap Maka kelemahan dari si rekap Keliru juga Sama yang Silahkan Cukup 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 Pak Bambang Pernyataan ngehel itu juga Enggak pantas Sudah Sudah saya sampaikan tadi Silahkan Hotman Baik terima kasih Yang Mulia Ya saya bisa memaklumi Situasi seperti ini Mulia Pertanyaan pertama Kepada dua saksi Apakah Komisi 8 Secara rutin Memanggil Presiden Atau menterinya Untuk Rapat kerja Pertanggungjawaban Atas Pelinsos ini Termasuk Bansos Kenapa saya tanyakan ini Saya dari tadi Merenung dalam Kasus ini Dalam permohonan Yang menjadi Dasar utama Adalah Jokowi Dituduh Melanggar Mempersalahgunakan Bansos Dan juga TSM Intinya Nanti bagaimana Bisa nanti Majelis MK Memutus Jokowi Bersalah atau tidak Sementara Orangnya Tidak ikut Sebagai pihak Dalam pengalaman kami 38 tahun Sebagai pengacara Dengan ribuan perkara Kalau ini perkara perdata Pasti NO Pasti tidak dapat Diterima Karena pihaknya Tidak mungkin Dinyatakan Melanggar hukum Tapi tidak Pernah diperiksa Khusus Di legislatif Pernah enggak Diperiksa Jokowi Atau menterinya Yang kedua Ini yang paling Sering Dilontarkan Di sidang ini Khususnya oleh Rekan saya Yang paling ganteng Sudara Bambang Katanya Jokowi itu Berkeliling di kantong-kantong Dimana pernah Prabowo Kalah Pertanyaannya Apakah benar Bahwa Apapun yang Diserahkan oleh Jokowi itu Kepada keluarga KPM Penerima Manfaat Datanya Harus berdasarkan Yang Bapak bilang tadi DTKS Data Terpadu Kesihatan Sosial Hanya Benar enggak Hanya diambil Sample beberapa Di beberapa titik Barulah Jokowi Datang Simbolik Ya Jadi apakah Benar Bahwa Apa yang Dibagikan oleh Jokowi Tersebut Hanya secara Simbolik Dan itu Bukan data Yang dibuat-buat Bukan dari Kantong Jokowi Tapi Murni Dari data Terpadu DTKS Yang sudah ada Di Kementerian Sosial Ya Untuk membantah Bahwa bukan Jokowi Datang untuk Kampanye Yang ketiga Salah satu Adalah Yang sebagaimana Bapak tadi itu Mengatakan bahwa Perlinsos itu Itemnya banyak Dari mulai Energi Pupuk BPJS Hanya BPJS Hanya 98,8 triliun Bansos di 2023 Cuma 97 triliun Pertanyaan kami adalah Di dalam Rapat Di dalam Sidang ini Kemarin ada Saksi mengatakan Kor Jokowi Melakukan Korupsi Karena Mengambil Anggaran Dari Kementerian Lain Dipindahkan Ke Bansos Yang saya Tahu Itulah Namanya Otomatic Adjustment Yaitu Kalau Kementerian Lain Ada Anggarannya Sisa 5 atau 3 persen Maka Itu Jokowi Berwenang Memindahkan Ke Anggaran Lain Pertanyaan Saya Selama Periode Bapak DPR Sudah Berapa Tahun Otomatik Adjustment Itu Berlaku Apakah Hanya Gara-gara Menjelang Pemilu Atau Sudah Lama Dan Apakah Itu Perbuatan Ilegal Apakah Harus Minta Persujuan DPR Dan Apakah Itu Perbuatan Korupsi Ya Cukup Pak Orman Satu lagi Terakhir Satu Terakhir Apakah Benar Bahwa 01 Pun Dan 03 Waktu Jadi Gubernur Juga Membagi-bagi Bantuan Sosial Dan Namanya Apa Terima Kasih Ya Cukup Ya 45 Putusan 145 Mahkamah Konstitusi Menyatakan Itu Sudah Hukum Positif Pertanyaan Terkait Disini Kalau Sudah Jadi Hukum Positif Berarti Sudah Berlaku Kalau Sudah Berlaku Berarti Syarat Dalam Peraturan PKPU 2003 Tersebut Sudah Otomatis Dirobat Dengan Putusan MK Tersebut Karena Sudah Otomatis Berlaku Hal Ini Saya Tanyakan Juga Kepada Ahli Baru-baru Ini Mahkamah Konstitusi Merubah Pasal 310 Ayat 1 Kau Hapidana Yaitu Pencemaran Nama Baik Kalau Kita Laporkan Ke Polisi Sekarang Pencemaran Nama Baik 30 Ayat 1 Sudah Ditolak Apakah Anda Pernah Melihat Kau Hapidana Dibawa KDPR Untuk Dirobat Sebelum Untuk Dirobat Putusan MK Tersebut Otomatis Berlaku Perubahan Tersebut Pertanyaan Bapak Apa Ya Pertanyaan Jadi Bapak Tidak Pertanya Pertanyaannya Apakah Masih Perlu Ditafsirkan Pasal 47 Tersebut Yang Kedua Pengenai Pengertian Pertanyaan Kedua Mengenai Kami mengusulkan Sesuatu Supaya Kami Tidak Bingung Saya Terkait Mungkin Lebih Baik Kuasa Hukum Yang Menghadirkan Menerangkan Ahli Ini Sebenarnya Ahli Apa Apakah Ahli Pidana Ekonomi Atau Ahli Nujum Atau Apa Dihadirkan Di sini Kami Bingung Majelis Juga Tadi Pertanyaan Hukuman Paris Belum Dijawab Apakah Permohonan Pemohon Dengan Tuduhan Jokowi Melakukan Korupsi Bisa Dipakai Oleh MK Sebagai Dasar Membatalkan Pemiru Hanya Karena Keahlian Beliau Belum Dijawab Majelis Tolong Dijawab Tidak Terlalu Semangat Bapak Mau Jawab Tidak Saya Serahkan Karena Keputusannya Ahli Juga Tidak Harus Dipaksakan Menjawab Apalagi Untuk Sama Dengan Yang Dijing Kan Ahli Ini Menjawab Berdasarkan Data Mohon Izin Majelis Dia Yang Mengatakan Jokowi Korupsi Dia Yang Mengatakan Ini Dia Harus Konsekven Sebagai Ahli Menerakan Iya Tapi Pada Bagian Apakah Itu Menjadi Kewonan MK Tidak Dijawab Maksud Saya Dia Sebagai Ahli Harus Konsekven Dengan Jawabannya Jangan Cuma Omon Anda Tidak Bisa Memaksan Seperti Itu Terima Kasih Ya Ahli Keterangannya Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Pengambilan Ketusan